Memasuki hari ketiga operasi pencarian, Tim Sargabungan terus berupaya maksimal untuk menemukan Aril Arta 15 tahun, korban tenggelam di Sungaisa dan Kabupaten Toraja Utara. Selain melakukan penyisiran sejauh 2 km sepanjang aliran Sungaisa dan arah bendungan PT Energi Malea, pencarian kali ini juga dilakukan dengan membuat ombak buatan menggunakan perahu karet. Teknik ini dilakukan dengan radius 100-200 meter dari titik awal korban tenggelam, dengan harapan dapat mengangkat jenazah yang diyakini berada di dasar sungai. Telah melaksanakan operasi sahabat hari yang ketiga dengan korban, atas nama korban Aril Arta umur 15 tahun. Pada hari yang ketiga kami telah melaksanakan penyisiran kurang lebih sejauh 2 km sampai bendungan PT Energi Malea. Selain itu kami juga melaksanakan satu metode, ombak buatan, guna, mengangkat korban yang ada di dasar sungai. Operasi pencarian yang dimulai sejak Jumat 28 Juni 2024 malam ini dihadapkan dengan beberapa kendala, seperti derasnya aliran sungai dan hujan deras yang terus mengguyur hulu Sungaisa dan di Toraja Utara. Meskipun demikian, tim besar gabungan yang terdiri dari unit Siaga Basar Nas Toraja, Polres Tanah Toraja, KPA Anak Rimba Toraja, Sar UNM, Sar Laki Padada, Tunas Muda Sangala, BPBD Tanah Toraja, Personil Koramil Makale dan warga sekitar tidak menyerah dan terus berupaya untuk menemukan korban secepatnya. Diketahui sebelumnya Aril Arta hilang tenggelam saat berenang bersama teman-temannya di Sungaisa dan Toraja pada Jumat lalu. Korban diketahui merupakan salah seorang pelajar asal kota Palopo, Sulawesi Selatan. Jurnalis Koran Seruya mengabarkan. Terima kasih telah menonton!